Pas aku lagi lahiran aja deh masih video call Kayak gak ada rasa bersalah sama sekali Maksudnya kayak, aku amat tega Aku minta sambil nangis, aku minta tolong Ini passwordnya apa aku Aku minta sambil memohon gitu Dibilang anjur yang anjur Karena kan maksudnya aku kan korban ya Tapi kayak seakan-akan aku kayak pelaku Jadi kayak dilaporin gini Kan aku maksudnya korban gitu Hai guys, selamat datang kembali di Ngobrol Asyik Hari ini aku kedatangan ada Aida Sylvia Apa kabar? Baik kamu Ini kan belakangan ini kan Berita kamu lumayan Membuat orang-orang Ya salah satunya aku gitu ya Bertanya-tanya gitu kok Sedih banget sih denger ceritanya Yang kamu posting gitu Tapi mungkin dari sisinya Aida sendiri Aida ceritain dong Sebenernya kejadiannya itu kemarin kenapa sih? Jadi sebenernya baru ketahunya itu kan 4 Juni ya Setelah 12 hari aku lahiran Sebenernya dia udah bohongnya tuh dari Maksudnya udah berselingkuhnya ya Juni ini ya? Iya aku baru ketahunya 4 Juni Sebenernya udah berselingkuhnya dari pengakuan Si cewek sih dari awal tahun Aku baru Baru apa 4 Juni berketahuan Jadi tuh Tengah malam kan aku masih menyusui ya Namanya masih menyusui kan Maksudnya suka ganti baju gitu lah ya Aku ganti baju Aku lagi pengen aja nih Ngambil Apa? Ngambil baju yang di lemari aku jarang pake Jadi suatu malam tuh Aku pengen ke lemari yang gak dipake Tiba-tiba ditumpukan Baju itu ada HP Yang gak pernah aku tau gitu loh Ada HP HP yang ternyata Dia bilang itu dulu Dia beli buat mamanya Suami aku bilang itu buat beli mamanya Tapi ternyata dia pake buat Susus lingguhan Nah dari situ Aku pas aku liat HPnya tuh ada notif cewek Dari situ belum ketahuan kan Maksudnya Ini tuh HP siapa? Ceweknya siapa? Gitu loh Nah terus pas aku tanya ini HP siapa? Sebenernya aku belum tanya Dia langsung kayak ketakutan gitu loh Dia bilang itu bukan HP aku Dia bilang gitu loh Langsung kayak ketakutan gitu kan Dia bilangnya itu HP temennya Jadi kan aku mempekerjakan temennya itu Jadi supir aku ya Sebenernya karena udah kenal aja sih Cowok? Jadi tuh dia malah kayak ngelindungin gitu loh Dia bilangnya Tapi suami aku bilang itu HP dia Nah terus Aku tau itu kayaknya bohong gitu Karena ini HP yang bilangnya buat Itu kan mamanya kan Jadi aku langsung tembak Ini passwordnya berapa? Gini-gini Aku ke-keh minta passwordnya Disitu dia sebenernya awalnya gak mau ngasih tau kan Nah terus setelah aku ke-keh minta passwordnya dikasih Terus aku minta dia keluar kamar dulu Aku mau nenangin diri segala macem kan Aku juga ngelit buka HPnya Terus pas aku buka HPnya itu Semuanya buka selingkuhnya ada disitu Semuanya ada Jadi emang khusus HP selingkuh Sebentar Aida ini berarti nikah di tahun berapa? Baru tahun kemarin Aku belum kurang lebih setahun sih Juli kemarin nikah Juli kemarin menikah Lalu Aida langsung ada baby kan Terus baru melahirkan di bulan Mei Di bulan Mei Selama Aida menikah dari bulan 2023 ke tahun ini Tidak pernah ada masalah Gak pernah ada yang masalah Paling kayak masalah kecil Namanya kerikil-kerikil Masalah kecil paling kayak Ya namanya lagi hamil kan Suka cranky gitu Kayak nangis Suka mellow gitu Paling hormon lah Kayak masalah yang bisa diselesain aja sih Maksudnya kayak aku juga gak nyangka Dia bakal kayak selingkuh gitu Sebelum menikah pacarannya berapa lama? Gak pacaran Ta'aruh Ta'aruh? Oh dikenalin? Kenalan umroh pas Ketemu di Mekah Tahun berapa? Februari kemarin Tahun kemarin Jadi coba coba diceritain Ketemu di Mekah Ketemu di Mekah Jadi suami aku itu Langsung nyampe niat baiknya ke mamaku Jadi dari niat baiknya itu Sebenernya Aku belum mau langsung nih Belum mau langsung ke pernikahan Mamaku nyuruhnya tuh Kayak perkenalan dulu lah Kan masih baru kenal ya Maksudnya Tapi keluarganya itu Aku sebenernya rasa ada desakan sih Dari keluarganya kayak Ngubur-nguburuin gitu lah Dari keluarganya Emang mungkin ya niat baik ya Emang harus diburu-buruin sih Cuma kan aku dari akunya Kan sebenernya belum kenal ya Kamu waktu itu masih umur 22 ya Iya aku juga kayak Masih melabil gitu kan Dia nya juga belum Maksudnya beda setahun doang Dia dua Masih kecil kali ya Dua-duanya Maksudnya muda lah ya Terus keluarganya datang Kirain tuh maksudnya Masih lah terahmi aja gitu loh Ternyata keluarganya datang Serombongan tuh kayak Empat mobil lah Kayak Kayak lamaran gitu Aku ngerasanya kok Banyak banget Padahal kan cuma bilang Seterahmi ya Dari keluarganya mungkin Nganggepnya aku kayak Udah lampu hijau gitu loh Langsung kayak nembak Ini mau lamarannya kapan gitu loh Padahal dari akunya tuh Aku masih pengen kenalan dulu Sebenernya gak mau pacaran Cuma pengen kenalan aja gitu ya Yang kayak saling mengenal dulu Temenan aja Atau gimana Tapi kan Karena ada desekat Mungkin mamaku mikirnya Aku kan baru kehilangan Seorang ayah ya Aku Belum lama udah ditinggal seorang ayah Aku jadi Mikirnya mungkin kayak Mungkin ini bisa jadi Pengenisah sekaya Bisa jadi pemimpin aku nanti Jadi aku Jadi aku Ya Ngikutin saran mamaku Buat nerima Salah sih harusnya Emang Harusnya kenal dulu Lama Kamu menyesal? Menyesal sih nikah muda Enggak Cuma aku menyesal aja Enggak cari tau Selup-slupnya dulu Enggak cari tau Kepribadiannya Kebiasaannya Karena aku juga Waktu baru kenalnya tuh Enggak kenal banyak orang Jadi cuma kenal kayak Yang saudaranya Yang pasti Ngomongnya yang baik-baik doang Enggak mungkin kan Enggak cari tau dia Kebiasaannya gini-gini Iya Jadi kamu merasa Kayak sebenernya Belum kenal banget Sama sosok Iya Suami Gitu ya Oke Lalu setelah Selama menikah Gitu sama pernikahan Pernah gak Ada dari Aida sendiri Merasa Curiga dengan Kan Aruf Berarti abis itu Langsung menikah ya Prosesnya sebentar kan Dua bulan Dua bulan Dari mulai yang Aruf sampai Sebelum ketahuan ini Pernah merasa kayak ada Hati perasaan kayak aneh Atau curiga Atau gimana gak Curiganya pas aku dihamil Lapan bulan Jadi kan Dia itu Kan kerjanya tambang ya Kerjanya tambang Nah biasanya tuh Kalau kerja emang Sebulan sekali tuh Selama seminggu Nah karena emang Udah kebiasaan Selama seminggu Jadi akunya Enggak yang kayak Enggak kayak yang curiga Kemana gitu Ya udah Maksudnya emang Biasa kerja kan Nah tapi tiba-tiba Ada yang laporan ke aku Kalau dia tuh Ke Bandung Kan kerja Jadi kayak Ada yang bilang Sebenernya Dia gak mau bilangin Karena aku lagi Amin besar kan Takut khawatir Atau gimana Tapi dia Bilang kalau Suaminya Ke klub Malam Jumaat di Bandung Gini-gini-gini Sama cewek Nah tapi aku disitu Masih denial Kayak masa sih Karena kepribadiannya tuh Beda banget kan Di rumah kayak yang Maksudnya aku mengenal dari awal Kan yang orang agamis Gitu lah Aku gak pernah Kepikiran sampai situ Kayak Masa sih gak mungkin Gitu loh Karena kan Dia gak pernah boong Sebelumnya bun Jadi kayak Aku denial kan Aku kayak Kayaknya gak mungkin deh Kayak ini orang Aku malah nganggepnya Kayak ini orang Kayaknya mau merusak Rumah tangga gue Dalam hatinya gitu kan Itu siapa yang ngasih info Ke Aida Saudaranya Oh oke Terus akhirnya Sebenernya aku disitu Kayak masih denial Kayaknya gak mungkin deh Soalnya belum ada bukti kan Belum ada bukti yang kayak Ini orang sama cewek Gitu Tapi Aku kayak Kayaknya bohong deh Gitu terus Nah terus Nggak lama dari situ Aku bilang kan ke mamanya Mamanya ternyata juga gak tau Nggak lama dari situ Soalnya aku pulang Nah dia ngejelasin Kalau dia emang ke Bandung Tapi cuma beli mesin Dan Makanya kan aku minta penjelasan Ke Bandung ngapain aja Nah dia tuh sumpah Sumpah Al-Quran Dan sumpah demi Tuhan itu Di depan aku Di depan mamaku Dan keluarganya Bahkan ada ustadz juga Dia tuh sumpah Kalau dia ke Bandung tuh Nggak sama cewek Jadi emang murni Bilangnya beli mesin aja Gitu Makanya disitu aku sempet maafin Karena aku juga gak ada bukti Yang mau ngelap gimana Emang dia juga udah berani sumpah Aku mikirnya gak mungkin dong Dia seorang agamis Yang aku kenal Berani sumpah palsu Gitu loh Oh jadi sosok suami Ini Bener-bener di rumah Kayak agamanya kuat Gitu ya Iya karena Awalnya sih Iya kuat Tapi lama-lama Kayaknya ketahuan juga Kayak lama-lama Kayak kurang sih Kalau boleh jujur sih Awalnya-awalnya aja Mungkin yang Kuat kelihatannya Oke Berarti pada saat Jadi kecurigaan tuh Ada di bulan ke delapan Kehamilannya Aida Lalu Setelah melahirkan Berarti itu Berapa hari setelah melahirkan Yang Aida menemukan 12 hari 12 hari setelah melahirkan Itu kayak Allah mungkin Menunjukkan banget ya Itu posisi aku Lagi sakit Aku kan Kesumbat ya Hasilnya kan Kalau hasil kesumbat Demam ya Aku lagi demam 2 hari tuh Bener-bener Ya Allah lagi sakit banget Terus Aku pengen ganti baju Tiba-tiba Namu-na apa itu Maksudnya kayak Kok dia gak mikir gitu Aku Lagi sakit Maksudnya Masih tetep Ngejalanin gitu Dari awal tahun Kayak gak pernah ngerasa Bersalah Pada saat Aida buka Handphone Gitu ya Apa aja sih Yang Aida Lihat disitu Aku nemuin Bukti foto dia tidur Tama cewek Di hotel Aku nemuin foto dia Di klub Aku nemuin Catan grup Yang Namanya aja Kayak gitu Aku boleh sebut namanya Boleh dong Nama grupnya itu Serius Iya Jadi tuh grupnya Isinya Dia sama Anak buahnya Emang Emang sekongkol Suka bareng-bareng Kalau maksiat Maksudnya Emang grup khusus maksiat Bisa dibilang Terus grupnya itu Kamu baca semua ya Baca semuanya Aku Wah Aku kayak Wah ini bukan orang yang gue kenal Gitu Kayak Ini bukan dia Kayak yang ngerasanya Kayaknya Punya doku pribadian Kayaknya ini orang Aku gak Bener-bener gak nyangkan Sampai aku kayak Kayaknya ini mimpi deh Ada juga Di grup katanya Tentang apa OpenBO OpenBO itu apa Dia banyak Ngechat banget Ini sih di segala Kayaknya di aplikasi deh Itu tuh isinya cewek semua Nanya-nanya OpenBO Terus dia juga sempet beli konten Kan ada ya zaman sekarang Konten yang Bisa dibeli kayak Konten Gitu Jadi sekarang ada konten Dijual belikan Kayak misalkan Celebgram nih misalkan ya Jadi Dia kan Yang kita liat gitu Celebgram Tapi ternyata dijual Konten Kamu liat itu Iya dia beli Transaksinya ada Kalau boleh tau Itu kayak Pembelian kayak gitu Nominalnya berapa 600 ribu Buat video Kalau Kan ada yang Bukti transfer Dia Itu ya Bukti belinya Terus ada juga bukti dia Transfer-transfer yang selingkuhan ini Buktinya kayak Suka nambahin Apa Jadi itu tiap bulan Dia nambahin uang kosan Bulanan secewek Ada buktinya Jadi perempuannya ini Gak satu Banyak Yang di Kayak sering ketemu Sama kayak intens Itu satu Yang di foto itu Aku liat Itu ada di foto kan Kayak yang beli konten Segala kayak chat-chatan Itu banyak sih Jadi banget Kayak chat-chatan Caten mah banyak Jadi kan dia itu punya Dua Instagram Dua WA Dua Gmail Dua ICloud Dua HP Dua WA juga Itu bener-bener Dia pake nama Kedua Jadi itu Kan kalau Aku namanya Nama aslinya Kalau yang kedua itu Nama samarannya Jadi semua-mauanya Cewek taunya Nama samarannya dia Gak tau nama aslinya Suami ini Tinggalnya di Jakarta? Aslinya Orang Banten Orang Banten Kerja tambangnya di? Banten Banten Tinggalnya di Banten juga? Iya di Lebak Oke Kalau Aida di Jakarta Ketemu di Mekah Saat lagi sama-sama Umroh Satu travel tuh berarti ya? Enggak Beda travel Jadi gini Dia tuh kan udah sering Ngedeem aku dari November Nah aku belum yang kayak Respon gimana-gimana Aku kayak nganggep orang Inseng aja gitu loh Nah tiba-tiba pas aku lagi umroh Dia tuh nyamperin Dari Yaman Jadi aku mikir Wah ini orang effort banget Dari Yaman Karena dia sempat Kamu cantik Karena dia sempat Mondok di Yaman Karena aku kayak mikir Kayaknya nih orang Bener-bener effort deh Maksudnya orang Beragaman juga Aku mikirnya kayak Kayaknya ini jawaban dari dulu aku deh Aku sampe mikir kayak gitu Karena kan aku umroh kayak Maksudnya berdoanya Kayak ditemuin orang yang bisa mimpin Yang agamanya bagus Karena papa aku dulu sebelum meninggal tuh Orangnya berpesan Kalau mau nikah sama orang yang agamnya bagus Kalau enggak papa gak ridok Jadi suami ini sempat Pesan mondok di Yaman Dari dulu sebenernya mondoknya Cuma kalau di Yaman Beberapa bulan Gak nyampe setahun Oh jadi dari dulu Emang anak mondok Jadi makanya Aida melihat sosok Figurnya adalah Yang agamis Agamis lah ya gitu Oke Terus mungkin kita balik lagi Ke saat itu Saat ketahuan handphonenya gitu ya Gak mau ngasih password Karena tau begitu password dibuka Pasti hancur lah semua ketahuan gitu Apa yang membuat Aida bisa meyakini dia Untuk membuka passwordnya Aku minta sambil nangis sih Aku kayak Kamu Maksudnya kayak Kamu tega Aku lagi susah-susah nyusin Aku lagi baru belajar Kamu nyusuinya Namanya orang baru pertama kali ini Ya umam itu kan masih stress ya Maksudnya belum Belum tau Maksudnya aku masih muda Belum tau Yang bener tuh nyusuin gimana Aku juga masih hektik Maksudnya kayak Aku amat tega Aku minta sambil nangis Aku minta tolong Ini passwordnya apa Aku Aku minta sambil memohon gitu Akhirnya dia mungkin Mikir jadi Dia ngasih passwordnya Aku nyuntah dia keluar kamar Aku pengen sendiri dulu Aku Karena kalau aku Ngeliat depan dia Ya gak mungkin dia kasih juga kan Aku minta dia keluar kamar Baru aku bisa Semua ngeliat buktinya Kamu teren banget disitu Kayak Kayak mimpi Rasanya Dan dia mengizinkan Memberi password Dan untuk dia keluar kamar Dia Mau ya Iya Tapi Aida merasa Ada sempatannya gak sih itu Kamu melakukan ini Kenapa gitu Kan kita baru menikah gitu Apa memang ini Kelakuan kamu dari dulu Apa memang itu setelah menikah Jadi kan Gara-gara aku viral Itu jadi banyak pengaduan ya Jadi banyak yang Ngediem aku Jadi ada yang ngediem tuh Karena ternyata Emang dia dari dulu Suka kayak gitu Dari dipondoknya Dari dia dipondok Jadi katanya Dia tuh sempat Maksudlah Kalau dipondok tuh Suka keluar-luar Izinnya mungkin kemana Tapi dia sering ke Bandung Kayak sewa apart Sampai katanya tuh Satu-satunya udah tau Langganan lah gitu Sering ke labing juga Dari dulu katanya Terus Aku kan gak tau ya Namanya orang itu Aku gak ada yang ngasih tau juga Dari situ Maksudnya kenalannya Aku cuma tau Dia maksudnya orang agamis Jadi aku gak tau Dan gak mikir Pikiran aku jauh banget Kesitu Dari dia suka Ke labing tuh Jauh banget Pikiran aku ke situ Ada yang bilang kayak gitu Ternyata emang udah habit Tanya Terus aku nanya Kenapa kamu gak kasih tau Dari dulu Aku bilang gitu Kata dia Kirain udah berubah Maksudnya kan Kalau udah kebiasaan Susah ya dirubah Terus pas aku tanya Kenapa kamu Maksudnya selingkuh Aku Dia bilang yang Keblinger katanya Karena Jadi kan aku hamil Emang membawaan Kalian Jadinya kayak manja Gitu loh Kayak Kayak suka marah-marah Kayak bawel Gitu loh Karena hormon Terus Akunya juga Jadi suka nangis Jadi mungkin alasannya Kayak Maksud aku kan Itu alasan yang Masih bisa dibicarain Gitu loh Namanya juga Hormon kan itu Hormon anak dia ya Anak dia juga Maksudnya kayak Masalah kecil Jalannya bukan selingkuh Gitu loh Ini masalah kecil Maksudnya gimana Masalah Orang kan masih banyak Yang rumah tangga Masalahnya yang lebih berat Gitu Kan ada juga yang Maksudnya ngelesainnya Baik-baik gak harus Dengan cara selingkuh Yang aku sedihnya gitu sih Maksudnya kayak Emang kamu ngelakuin Kayak gini Tuh gak mikirin anak Gitu Mungkin dia bilangnya juga Aku suka marah-marah Katanya Ini namanya hormon kan Maksudnya aku pengen Dipertin Pengen dimanja Sedangkan Dia tuh Kayak akhir-akhir Pas ambil tuh Ke temennya mul Jadi kan temennya Yang supirin tuh Kamarnya di atas ya Dia tuh jarang Nemenin aku di kamar Jadi di atas mulu Aku kan merasa Butuh perhatian ya Maksudnya kayak Aku suka marah-marah Kok kamu di atas mulu sih Gitu Adalah di atas tuh dia Video call Lama cewek itu Biar gak ketahuan aku Jadi di kamar Yang temennya Aku jadi supir itu Dia video call Cecetan Merasa bebas kan Karena aku gak pernah Kesitu Nah aku disitu kan Aku gak tau Jadi aku mikir Oh kamu kok temen kamu mulu Aku sering marah-marah Kayak Kan aku juga butuh perhatian Gitu loh Alasannya kayak Mungkin karena aku Suka marah-marah gitu Padahal kan Yang namanya lagi hamil Aku juga kan Butuh perhatian gitu Lalu Kan saat Aida Ngobrol sama dia Sebelum kamu Memviralkan cerita Kamu ini Apa yang kalian Komunikasi apa yang Kalian lakukan saat itu Justru dia ngancem sih Gue Di saat itu Dia bilang apa Ngancem Mau menjarain aku Aku disitu Kacau banget sih Kacau banget Karena aku disini Korban Disitu kamu hanya berdua tuh Baik chat Dia gak ada tiket Baik buat nyamperin Minta maaf Semua warga gak ada Loh bukan pada saat Yang kejadian ketahuan itu Oh kejadian ketahuan Dia Aku Mamaku minta Kamu tolong Ke rumah kamu dulu ya Kita buka Selfie nya Begitu sendiri gitu Mungkin butuh waktu Buat fikir Apa gimana Kan aku juga masih Menyusuin ya Aku Masih Ya Allah Masih Down banget Jadi Dia pulang rumah Orang tuanya Saat itu juga ya Tapi dari Dari kejadian itu Aku Telepon mamanya Aku pengadu dong Bu Gini 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 Ini anak ibu Kayak gini gini Aku ngirim buktinya Disitu Aku kan berharapnya Dapet pembelaan ya Tapi Malah disuruh maafin Kayak gak ada Rasa bersalah juga Dari Keluarganya Malah bilang Eh namanya rumah tangga Pasti Ada aja ujiannya gitu Tapi effort dari Suami sendiri Apa setelah kejadian itu Adakah dia dateng Minta maaf Gak ada Adakah dia dateng Untuk misalnya Ingin berbaikan Atau apa Gak ada Jangan kan dateng Kayak Nanyain Anak Laut mama aja Gak ada Jadi Gak ada effort Sama sekali Dari suami Untuk Berbaikan sama kamu Setelah kejadian itu By chat sih Ada kayak Alasannya Ngelakuinnya Karena keblinger Yang tadi aku bilang Dia juga sebenarnya Katanya Nyuruh aku Buat mikirin Anak Katanya Kamu Kesian Dede Katanya Kalau kita bisa Terus aku balikin Emang kamu ngakuin Kayak gitu Mikirin anak Gak aku bilang Gitu Bisa-bisanya Dari aku hamil Kan kalau hilaf Mas Sekali Maksudnya Harusnya Abis itu Dia mikir Kalau hilaf Maksudnya Kayak Aduh istri gue Udah mau lahiran Berhenti Kayak gitu Ini gak Pas aku lagi lahiran Jadi masih video call Kayak Kayak gak ada Rasa bersalah sama sekali Pas diinterogasi Mama juga Mukanya kayak Nge-ngesan Gak ada rasa bersalah Oh sempet Diinterogasi sama Mama Sekarang Aida sendiri Memutuskan untuk Memaafkan Atau Memang ingin berpisah Memang ingin berpisah Aku udah Nganjuin bugatan Tinggal nunggu Sidang pertama sih Tanggal 10 Insya Allah Sempat gak ada Kejadian itu Ketemu lagi Untuk Sama-sama Sekeluarga Atau untuk Ngebahas Tentang kalian Gitu kan Ada anak bayi juga Nih gitu Ada sempet gak Enggak Dia gak ada Effort buat nyamperin Sama sekali Iya Bahkan Jadi kan Aku ada Waktu aku masih Di rumahnya Kan sekarang Aku udah keluar Waktu aku masih Di rumahnya Aku jadi pergi Nah terus tiba-tiba Ibunya dateng Masuk aja Ngelamkan kamar Cuma mau lihat baby Gak ada minta maaf Kayak gak ada rasa Kayak gak ada apa yang terjadi Kayak gak ada yang Maksudnya gak ada yang Diperbuat anaknya Kayak Udah ngeliat aja Gak ada rasa minta maaf Jadi kayak Ini sebenernya Yang salah siapa sih Gitu Apa yang membuat Aida sendiri Merasa harus Memposting Memposting ini Pastikan Udah sakit banget Apa yang membuat kamu Karena aku Mikirnya kayak Ini buat sanksi sosial Mereka ya Itu yang pertama Yang kedua Aku Semoga dari kejadian yang Aku alami itu Gak ada korban cewek lagi Karena Dia tuh kan suka Kayak di cafe gitu Suka minta nomor Katanya dari cewek pengakuan itu Dia minta nomor di cafe Di club Gitu-gitu Katanya Suka minta nomor cewek Nah aku Ngepost ini Ya biar orang tuh Maksudnya Ya waspadalah Sama itu Takutnya kan Misalnya dia mau nikah lagi Kan Setidaknya dia udah tau Habitnya kayak gini Gitu Aku ngerasanya sih Ya gitu Biar gak ada korban lagi Sekarang berarti Aida Sudah memutuskan Untuk berpisah Katanya tentang Pencemaran nama baik Aku yang dilaporin Aku dilaporin sama Si cewek ini Karena kamu posting Iya Fotonya Bukti-buktinya Kamu simpen gak? Semuanya Jadi hpnya Yang gak aku kasih Aku pegang Buat bukti Aku gak kasih Oke terus sekarang Kamu dilaporkan balik Terus apa yang kamu lakukan? Kan dia Ngasih somasi ke aku ya Dari situ dia Bikin laporan Katanya udah Kepolda Terus aku sama Kuasa hukum aku Sebenernya Disuruh tenang aja Jangan Jangan langsung Gegabah Disuruh nunggu dulu Laporannya masuk Atau enggak Karena kan gak semuanya Mungkin kalau laporan Semua orang bebas melapor ya Tapi kan diterima Atau enggak Sama polisi Kan polisi Kata pasti selidikin dulu ya Iya sih tapi Belum ada panggilan Sampai saat ini Jadi aku Masih nunggu aja Sambil berjalannya sidang Gimana perasaan kamu sekarang? Dibilang hancur Yang hancur Karena kan Maksudnya aku kan korban Tapi kayak Seakan-akan aku kayak pelaku Jadi kayak Dilaporan gini Kan aku maksudnya korban gitu Aku kayak gak ada rasa bersalah Dari kedua pelaku Dia kemalah pada Menyerang aku Ya namanya korban Pasti mentalnya juga udah kena kan Maksudnya dia gak mikirin mental aku Tapi malah mikirin dirinya sendiri Setidaknya Kalau emang mau aku takedown Datang minta maaf Kita secara kekeluargaan gitu Aku maunya kamu hapus Kita secara kekeluargaan Dan etikat baik Karena dia tuh Ada etikat baik Jadi kayak Ya udah mendingan Aku kasih saksi sosial gitu Aku mikir aja gitu Karena dari situnya juga Gak ada etikat baik Kalau misalnya emang mau di takedown Setengahnya datang Minta maaf gitu Dia gak ada Mangan semaku gitu Jadi kayak Aku mikirnya Aku jadi kayak gue yang pelaku ya Gitu Kayak gak ada Kembilan sama sekali Dari dia Terus aku dilaporin Kan juga suami kan Gak memihak aku Jadi kayak Aku kan merasa sendirian Banget sih Saat Aida memviralkan ini Dia ada gak Ngubungin kamu? Enggak cuma Ngancem itu Terakhir Yang terakhir Di chat itu Dia ngancem aku Mau menjarain Katanya Karena kamu udah Blow up Semuanya Dan dengan Kamu bercerai pun Beliau gak Berusaha mempertahankan Rumah tangganya Kayaknya Kesel Karena aku udah Buka piniko Sebelum aku viralin Masih ada Kayak Dia minta pertahanan Demi anak katanya Tolong aku Maafin dia Katanya Takut dedenya Kesian Masih kecil Bilangnya sih gitu Tapi Aida Sebenernya Kalau misalnya Saat itu Beliau Minta maaf Dan bener-bener Bersungguh-sungguh gitu Mau berubah Mungkin gak Aida Waktu itu maafin Enggak Karena Udah penyakit sih Susah Karena kamu Baca semua Dan Karena aku tau Dia tuh ngakuinnya Ternyata udah lama Kan HP yang Dia bilang beli Buat ibunya itu Ternyata Bukan yang baru dilakuin Aku baca chatnya itu Safe ya Ini nomor aku yang baru HP yang Jadi ada Android Yang udah agak ancur gitu HP yang satunya Udah dibuang gitu Karena Udah retak juga Nah ternyata dari situ Padahal aku tau HP Androidnya itu Udah gak kepake Mal dia pake buat Jadiin selingkuhan itu loh Jadi dia tuh Udah ngelakuin dari HP Android yang dulu Berarti udah lama dong Itu aja HPnya udah Maksudnya udah Udah dininnya Udah lama Berarti aku kayak dari Situ dia gak pernah Ngerasa bersalah sedikit Setidaknya kayak Ada waktu dia Mikir gitu loh Aku tuh sempet Kontraksi mulu Kalau masih lagi hamil Dan aku Disarankin dokternya Untuk jangan berhubungan dulu Karena aku gak tau ya Mungkin Jadi kayak gitu Tapi ternyata Tapi ternyata emang Emang udah lama Dia ngelakuin Tadinya aku mikir gitu Pas akhir-akhir Hamil Apa karena Dilarang ya Sama dokter Jadi aku mikirnya kayak Mungkin dia pusing Atau gak bisa Nang-nang nafsu Tapi ternyata Emang dilakuinnya Udah dari lama Jadi kayak Emang udah penyakit sih Ada sempet gak ngubuin Ke perempuannya Aku sempet nanya Maksudnya gak jelasin Kenapa kamu Ngelakuin kayak gini Dari gimana Ceritanya awalnya Dia ngakunya Pertama Pertama ketemunya itu Ketemunya di cafe Tapi dari situ Dia bilang Langsung ke kosannya Langsung diantara ke kosannya Aku jadi kayak Wah gini orang Baru pertama kali ketemu Langsung ke kosan Yang keduanya Ke klub deh Kalau gak salah Udah tiga kali Tiga-tiganya Ke klub Kalau gak salah Yang pertamanya Gak ke kosannya Yang kedua ketiga Tapi mereka semua Atau kalau Laki-laki ini udah beristri Ya maksudnya Logikanya aja ya Masa dari awal tahun Berhubungan dia Gak tau nama instagramnya Kan kayak Masa sih kamu gak tau Gitu loh Kan Maksudnya kayak Dia dari awal kan Maksudnya kamu gak cari tau dulu Gitu Maksudnya dari instagram Kan emang gak ada Gitu kan Sekarang juga Jamannya udah canggih ya Kamu narvat orang Yuga Juga ada ketahuan nih Orang Bilangnya sih alibinya Gak Cuma kan Aku balikin lagi Emang kamu gak temenan instagram Gitu Dia kayak bingung gitu Jawabnya Kayak mikir Kan gak mungkin Gak sih Maksudnya orang dari awal ketemu Dia aja udah Maksudnya udah ke hotel Udah ke kosan Masa gak tau nama instagramnya Kan maksudnya kayak Kebangetan banget Kalau gak tau nama instagramnya Disitu kamu liat gak Kayak transferan suami kamu Dan lain-lain tuh Kira-kira ke perempuan Udah berapa banyak Dia ngakunya udah Baru 5 juta 5 juta Buat bayar kosan Sama buat gajan Gajan-gajan Itu suami ngakuin Enggak Ceweknya yang ngakuin Oh ceweknya Suami malah Cuma ngakuin sekali doang Transfer 500 ribu Dan bahkan aku ada laporan lagi Kalau Sehabis yang di Bandung itu Di hotel Dia pulang-pulang Bawa iphone Katanya Ceweknya Dapat iphone Dari pulang Bandung Oh jadi Aida sempet berhubungan juga Masih perempuannya ya Iya aku nanya Dia Awalnya gak ngaku sih Tapi aku Aku berusaha baik-baik gitu Aku pengen Maksudnya sesama perempuan Tolong Maksudnya aku pengen tau Ini dia selingkuh dari kapan Ceweknya juga gak ngaku Dari kapan Tapi dia bilang awal-awal tahun Aku kayak Udah lama ternyata Terus Sekarang berarti Anak sama siapa? Sama mbak Maksudnya sama Sama aku Sama Aida Sama aku Sama mbak Sama mama Bertiga Apa yang Sekarang bisa menguatkan Aida selain anak? Keluarga sih Alhamdulillah Dukungan dari keluarga Keluarga juga mendukung Untuk berpisah Iya Karena kan Syok juga lah Maksudnya dia kan Dikenal di keluarga aku Dikenal teman-teman aku Itu orang yang agamis Gitu loh bun Jadi mereka juga pada Nganyaka kayak Udah selingkuh dari lama Mereka juga Mikirnya itu pasti penyakit gitu Gak mungkin dia Dengan rapat Nnutupin Kayak rapih banget Mainnya Kalau bukan Emang udah lama gitu Biasanya kan orang Kalau yang baru pertama kali Pasti ada aja Nggak sih celahnya Maksudnya kayak Ntar dia lupa Itu kan dia udah Nnutupin lama banget Berarti kan Emang dia udah Lama dan effort Kayaknya Udah effort sebanyak itu Tapi kamu termasuk Diperlihatkan dengan Waktu yang cepat loh Iya Kan Kebanyakan orang baru Tahun-tahun Baru kebuka gitu Sedangkan Aida Baru setahun menikah Tapi sudah diperlihatkan Gitu Sekarang berarti Baby-nya umur Sebulan Aduh Aku sampe mikir Ya Allah kenapa Nggak di awal aja Dikasih tau Sebelum nikah gitu Kenapa baru sekarang Aku udah nikah Karena kan aku juga Sempat istikoro lama ya Disitu tuh Nggak ada tanda-tanda kayak Ada yang ngasih tau Dia orang jahat Atau gimana Atau dia orang nakal Nggak ada Jadi tuh aku mikirnya Wah yaudah Mungkin ini jodoh aku Aku bilang gitu Iya Nggak ada sama sekali Tanda-tanda dia Ada DM cewek lah Atau apa Nggak ada Dari instagramnya juga Kayak istrinya Yang islami-islami Gitu following-followingnya Following yang Maksudnya bukan cewek-cewek Gitu Bener-bener Dua kepribadian Aku juga Ini kayak bukan suami aku Gitu dalam hati Kok bisa Terus sekarang Kira-kira Aida udah punya bayangan Nggak Kayak Apa yang Apa yang ingin Aida lakukan Kedepan Aku pengen Fokus sama anak Aku pengen Ngebesarin aku Tapi kalo misalkan Yang pasti namanya anak Juga pasti butuh Sosok ayah Aku nggak akan Dilarang dia ketemu Nggak apa-apa Karena kan takutnya kalo Dilarang dia jadi kekurangan Susok ayah Pemperan ayah Paling Aku pengen Ngebesarin sendiri Aku juga berharap Maksudnya Masalah ini bisa berakhir Dengan Damai Walaupun Dia nggak ada Etiket baik Tapi Aida pengen Artinya Anaknya Nanti Anaknya Aida Dan Akan tumbuh Tetap Tidak kehilangan Sosok ayahnya Itu kan yang Pasti Aida Inginkan kan Udah ada Pembicaraan Belum ke arah sana Untuk gimana nanti Setelah berpisah Belum sih Karena Karena dia juga Nggak ada hubungin aku Sama sekali Jadi sekarang ini masih Ibaratnya masih belum ada Komunikasi ya Iya Cuman Jadi Ngubungin soal sidang tuh Kayak antara pengacaraku Kepengacara dia Cuman Berantara Dan masih sidang pertama juga ya Kalau Aida sendiri Kesibukannya tuh Apa sih sekarang? Aku Kuliah sambil Freelance model Si katalog Kayak hijab Masih kuliah? Iya mas Deskripsi Aku sempet Kampet gara-gara nikah Jadi kayak Kan nikah itu Nggak lama Langsung punya anak ya Jadi Aku kayaknya pengen Ini dulu deh Nanti dulu kuliahnya Setelah lahiran Aku buruk Ketahuan Jadi sekarang menerusin Supaya selesai kuliahnya Iya Terus masih ada Apa? Kayak konten photoshoot aja sih Konten-konten kesaharian Daily aja Gitu ya Terus Kalau dari keluarga sendiri Gimana? Mereka Supportnya sejauh apa udah? Iya Keluarga selalu Selalu ada gitu Nemanin aku Kakak-kakak aku pada Maksudnya Ngasih saran juga Bantuin kayak Ngasih saran kayak ini Lebih baik aku yang Pergi dari rumah gitu Karena kan Kalau aku Nggak pergi dari rumah itu Dia bakal sering kesitu Akunya bakal kayak Makin sakit hati gitu Karena kan itu rumah Maksudnya rumah dia kan Jadi kayak Kalau aku disitu Yang ada aku makin Sakit Penglihatin aku pergi dulu Menenangin diri Tapi Aida Berharap Suami harus Menafkahkan anak Nanti ke depannya Berharapnya gitu Oke Dan Apa sih Harapannya Aida sendiri Kedepan ini Untuk kasus ini Untuk masalah ini Harapannya Semoga masalah ini Cepat selesai Dengan damai Semoga Mungkin banyak ya Yang ngalamin seperti aku Bahkan lebih parah Semoga Berani untuk speak up Dan ngambil tindakan Karena Dari aku Nggak puas itu Jadi banyak kayak Suka curhat gitu loh Banyak DM-DM Yang suka cerita Kok aku gini-gini Banyak banget Kayak Aku juga ngerasa kayak Ternyata banyak yang Lebih parah daripada aku Tapi masih milih bertahan Dengan tamennya kan anak Gitu kan Karena dari keluarga dia Juga pasti Menyuruh aku maafin Tamennya anak juga gitu loh Kalau menurut aku sih ya Aku Aku nggak bisa mentoleransi Selingkuh Dan aku Menurut aku Kalau kitanya Mentalnya nggak sehat Anak juga pasti kan Kayak Keganggu gitu loh Maksudnya ibunya Nggak bisa Nggak bisa ngurus Dengan yang Keadaan yang tenang Gitu loh Aku juga pasti Batin dan takut penyakit juga sih Karena dia kan Makal ya Itulah permasalahan Yang paling penting ya Tapi Aida sendiri Jadi Kedepan takut nggak sih Untuk Lebih hati-hati Nggak sih Dalam Memilih pasangan Masih trauma banget sih Karena Aku aja nyari agamis Misalnya kayak gitu ya Karena kan papaku juga Mikirnya kalau orang Udah tau agama Pasti dia bisa Bisa nerapinnya gitu loh Ke kehidupan Ternyata kan Nggak semua orang yang Tau agama Nerapin ke kehidupannya Cuma kayak Ya mungkin belajar Cuma Kalau itu mah beda lagi Ya mungkin sekarang Berserian sekolah Besarin anak Terus kerja Itu aja paling ya Oke Aida Terima kasih banyak Udah dateng Udah sharing Di podcast bunda Pokoknya Yang kuat Yang sehat Harus tetap Berpikir yang Apa namanya ya Berpikir yang Jernih Karena masih ada anak Yang harus dijaga Dan harus Masih banyak yang harus Diselesaikan Pokoknya sehat selalu Dan semoga masalahnya Cepat selesai Makasih ya Oke guys Thank you for watching Jangan lupa like Comment dan subscribe Bye